Oke baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang stress ya Jadi kemarin kan kita sudah membahas sebelumnya pada part 4 ya Tentang combined load gitu ya Jadi pada combined load ini kita bisa menghitung tegangan maksimum berapa Untuk tensionnya dan juga untuk sirnya berapa gitu ya Jadi untuk kegagalan sendiri tidak hanya ditentukan oleh tegangan tariknya saja Jadi nanti merupakan kombinasi dari tegangan tarik, tegangan tekan dan juga tegangan gesernya gitu ya Cuman pada kenyataannya lagi menurut hasil eksperimen itu Tidak selamanya hasil yang dihitung itu murni sir, murni tarik atau mungkin bahkan tidak hanya bisa dihitung dari prinsipal stress saja gitu ya Nah jadi untuk berbagai material tersebut ternyata sifat kegagalannya itu berbeda-beda gitu ya Baik itu brittle, baik itu ductile atau mungkin bahkan sama-sama ductile Tapi ketika dia gagal di tegangan, ketika materialnya itu memiliki tegangan yield tarik dan juga tekan yang berbeda Dia nanti teorinya juga akan beda lagi gitu ya Nah jadi kita akan bahas satu-satu teori-teori tentang kegagalan yang populer gitu Digunakan di industri atau dalam desain gitu ya Nah yang pertama adalah maksimum shear stress teori Jadi teori ini ya, jadi saya kopas ininya definisinya Jadi maksimum shear stress teori atau MSS gitu ya Dia memprediksi bahwa yield atau gagal-gagalan atau yield itu terjadi ketika Shear stressnya pada sebuah titik dia melebihi maksimum shear stress gitu ya Pada tension test specimen Jadi maksudnya gini, jadi ketika kita punya alat uji specimen Kita gunakan tegangan tarik Dari situ kan kita bisa menghitung kapan dia akan yield gitu ya Berdasarkan mungkin tension maksimumnya berapa Yaitu nanti kita dapatkan SY-nya gitu ya Yield ketika tarik atau mungkin nanti dari shear-nya gitu ya Nah jadi yield itu kan juga gak cuman tarik aja Tapi ada yang tarik ada yang geser Cuman di definisi ini yang dimaksud adalah Tegangan geser maksimum pada uji tarik gitu ya Nah jadi MSS ini atau maksimum shear stress ini dikenal juga dengan istilah Treska gitu ya Nanti makanya kita akan sering sekali menjumpai istilah Treska ini gitu Atau bisa disebut juga dengan gas teori gitu ya Jadi tapi yang gas teori ini kurang populer sepertinya di software-software gitu ya Nah jadi untuk memahami video ini Kita harus memahami dulu tentang yang stress transformation kemarin ya Karena akan sangat berhubungan sekali bagaimana mendefinisikan teori-teori kegagalan ini Berdasarkan nilai dari grafik yang kemarin Ada ringkaran more kemarin gitu ya Nah sebagai contoh ini untuk yang maksimum shear ini ya Jadi kalau kita ingat kemarin shear itu kan dia didefinisikan dari grafik ini gitu ya Jadi intinya sih ketika dia ada tegangan A dan tegangan B Dia ketika sudah melebihi yieldnya ini, SG-nya ini Dia ketika di luar grafik ini gitu ya Entah di sini atau di bawah sini Dia akan gagal gitu ya Jadi yang aman tuh dia di dalam sini Dia dibatih sih oleh garis-garis yang lurus seperti ini gitu Ini berdasarkan definisi ini gitu ya Jadi dia lurus seperti ini Dan ketika intinya ketika keluar dari garis ini dia akan gagal gitu ya Nah salah satu hal yang perlu dicatat adalah Bahwa nilai dari shear stress maksimum itu Dia biasanya adalah Nilainya adalah tengahnya dari Gaya tariknya gitu ya Jadi nanti untuk Mungkin kita akan nanti coba cek di software ya Jadi si shear stress maksimum itu Atau nilai dari Shear stress maksimum itu Biasanya setengah dari Nilai dari stress-k stressnya gitu ya Jadi Apa ya Sangat konservatif si stress-k ini Kalau kita lihat di sini kan dia Hanya membatasi di sini saja gitu ya Jadi kita akan bandingkan dengan yang teori lainnya Bagaimana teori ini Supaya diperbandingkan dengan yang lainnya gitu ya Oke Kemudian Yang terkenal juga salah satunya adalah Distortion Energy Theory gitu Ini juga sama untuk Material ductile gitu ya Ini makanya kalau kenapa kita bicara material ductile Kita selalu bicara masalah shear Tadi karena memang ductile itu biasanya dia Yieldnya atau failnya itu terjadi ketika Melebihi tegangan geser maksimumnya gitu ya Nah untuk Distortion Energy Theory Ini atau Terkenal juga dengan istilah von Mises ya Jadi von Mises ini mendefinisikan Bahwa Kegagalan sebuah sistem gitu ya Atau sebuah Material Dia akan gagal ketika Energi Strain Energy Teori Strain Energy Per Unit Volume nya itu Melebihi Nilai tertentu gitu ya Atau Biasanya kita Definisikan dengan istilah U ini ya Jadi U itu dia mendefinisikan Strain Energy per Unit Volume Itu ketika dia melebihi nilai tertentu Dia akan Terjadi Yield gitu ya Jadi Strain Energy Per Unit Volume ini Definisikan oleh Berbagai macam Stress Ke arah Apa namanya Ke arah berbagai macam gitu ya 1, 2, 3 dan juga Dari materialnya Disitu ada E dan juga ada New gitu ya Cuman ini gak terlalu penting Ini hanya definisi Yang penting adalah Ketika kita mensubstitusikan Persamaan ini Dengan Yieldnya gitu ya Kita bisa peroleh bahwa Nilainya itu Seperti ini ya Jadi ada Persamaan seperti ini ya Sigma 1, sigma 2 Kuadrat dan di akar Per 2 Dia itu membentuk Sebuah persamaan Elips gitu ya Jadi yang sigma aksen itu Dia disebut juga dengan Von Mises gitu ya Jadi kalau kita kemarin Sudah belajar tentang Transformasi Persamaan ya Ini jadi Apa namanya Prinsiple Stressnya ya Ke arah X, Y, Z Kita bisa masukkan ke sini Kemudian Kita masukkan ke persamaan ini Dan nanti kita bisa hitung Von Mises stressnya gitu ya Kalau kita plotkan Seperti yang trace kata tadi ya Jadi kan kita plotkan Garis-garis tadi Kita plotkan persamaan yang Punyanya Si Von Mises ini Dia menghasilkan persamaan Oval seperti ini Nah ini kita tahu ya Dari sini kita bisa lihat Bahwa Pada titik-titik ekstrim Misalkan pada yield Atau pada compression gitu ya Dia Nilainya sama gitu ya Titik-titik ekstrim ini Nilainya sama gitu ya Cuman Kalau kita lihat di Ini misalkan ya Jadi kalau ketika Kita lihat di sini Ketika S Ketika si Gayat Apa namanya Prinsipalnya ke arah B dan juga ke A Itu misalkan Bersesuaian di sini Menurut si Von Mises Dia masih aman gitu ya Dia masih di dalam Sekaran itu gitu Sedangkan menurut Trace K Dia udah gagal gitu ya Nah jadi ini Perlu dipertimbangkan gitu ya Jadi Misalkan Intinya sih Trace K itu Dia lebih konservatif Jadi kalau untuk Desain-desain yang ekstrim Misalkan seperti Pesawat terbang gitu ya Yang sangat Harus Aman Tapi Atau mungkin untuk Desain-desain yang Lebih Konservatif lagi ya Misalkan untuk Alat-alat pertambangan gitu kan Dia harus Mungkin beban fluktuasinya Bisa besar gitu ya Biasanya menggunakan Trace K ini gitu ya Kalau untuk Industri-industri umum gitu Seperti otomotif Atau dan lain sebagainya Itu biasanya Lebih Mudah gitu ya Atau lebih populer Menggunakan Von Mises Karena memang dia Enggak terlalu konservatif ya Jadi Enggak dipepet-pepetin lah Ibaratnya Jadi kita masih Minyak margin Kalau mau dilebihin dikit Oke Gitu lah intinya Oke Terus Kemudian Ini ada sedikit Teori ya Jadi Istilahnya itu ada Hidrostatic stress component Jadi Ketika kita menghitung Sebuah elemen Dari Nilai kegagalannya Baik itu Dari Ska atau Von Mises Itu biasanya Kita memperoleh Komponen Hidrostatic component Seperti Contohnya ini Nah Hidrostatic component Itu intinya Adalah komponen stress Ke arah X, Y, Z Dimana nilainya itu Sama Dan dia biasanya Stress average-nya Disebut dengan Hidrostatic Ini kan dia tekanannya Sama ke segala arah Jadi Terus dengan Stress Cuman ini ya Konsep aja sebenernya Cuman kebetulan Di software-software Sering kita pakai juga Jadi ya Bagus kalau kita Paham lah Apa yang dimaksudnya Gitu ya Intinya dia cuman Men superposisikan Stress Asli ini Ditambahkan dengan Hidrostatic component Dia menjadi Axial stress Oke Kemudian ada juga Teori Tentang Octahedral Shear stress Jadi kalau Biasanya kita itu Membuatnya Dalam bentuk kubus Gitu ya Hitungannya X nya Di arah Z Ada juga Yang menggunakan Sistem Octahedral Gini ya Jadi dia Bentuknya itu Miring seperti ini Piramid atas bawah Gitu kan Atau octahedral 8 ya Sorry Apa namanya Ya semacam kubus Cuman dia Inilah Dari Sistem Koordinat Octahedral Ini kita bisa Hitung Sear stress nya Jadi Sear stress Yang bersesuaian Pada Sistem koordinat Octahedral Disebut juga Dengan Sear Octahedral Atau Octahedral stress Nah dia Berasumsi Bahwa ketika Sear stress nya Itu melebihi Octahedral Sear stress Maka dia Diasumsikan Akan Apa namanya Gagal Gitu ya Dengan Data material Pada Simple Tension stress Spacian Gitu Kalau kita Hitung Menggunakan Stress transformation Yang udah kita Bahas kemarin Shear Octahedral Seperti ini Rumusnya Ketika kita Substitusikan Persamaan Ini ke Persamaan Yield Seperti sebelumnya Kita dapatkan Persamaan Ini Nah kalau kita Notice Persamaan Ini Sebenernya Sama Persis Dengan Persamaan Von Wises Tadi Jadi Sebenernya Mereka Identik Walaupun Mereka Sumber Teorinya Itu Berbeda Cuman Ini menjelaskan Kemiripan Hasil Makanya Octahedral stress Ini jarang Dipakai Karena Memang Sudah Biasanya Sudah Sudah Ditentukan Sudah Kita Sudah Menggunakan Formisies Pada Software-software Seperti Nastran Biasanya Memang Octahedral stress Ini bisa kita Hitung Makanya Bagus lah Kalau kita Paham Tentang Octahedral stress Nah Terus Kemudian Ada juga Teori Coulom Morse Jadi Teori Coulom Morse Ini Dia Untuk Material Daktil Cuman Karena Ini Sudah Dibuat Sekitar Tahun 1900an Sudah Sangat Lama Yang Manda Pada Saat Itu Masih Geometrical Jadi Dihitung Menggunakan Persamaan Persamaan Terus Garis 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 Dia Menghasilkan Garis Seperti Ini Tension Kalau kita Buat Dalam Koordinat Prinsipal stress Dia Seperti Ini Kenapa Coulom Morse ini Penting Dia Merepresentasikan Untuk Material Yang Tensile Dan Juga Tensile Dan Juga Compression Beda Jadi Ada Material Itu Yang Kuat Dengan Tegangan Tarik Tapi Tengangan Tegangan Atau Sebaliknya Sedangkan Ketika Kita Menggunakan Font Misses Asumsinya Adalah Yield Pada Tarik Yield Pada Tekan Itu Sama Jadi Ketika Dia Berbeda Mau Nggak Mau Kita Harus Pakai Coulom Morse Ini Kalau Kita Ingat Tadi Ada Sigma A Sigma B Dikwadratkan Jadi Dia Mau Tarik Mau Tekan Hasilnya Sama Sama Jadi Mau Nggak Mau Harus Sama Sedangkan Kalau Untuk Coulom Morse Ini Dia Membedakan Antara Tension Dan Juga Compression Misalkan Untuk Magnesium Alloy Kompression Setengahnya Dari Atau Mungkin Gray cast iron Bajacor Dia Compression Itu 3-4 kali Lebih besar Daripada Ultimate Pertama Ini Eksperimental Jadi Kita Nggak Punya Persamaan Persamaannya Oke Nah Ini Kemudian Ada Juga Ini Tadi Untuk Ducktail Mas Sian Kemudian Kita Beralih Ke Material Yang Ritual Jadi Material Brittle Yang Pertama Yang Mungkin Paling Mudah Dan Pertama Kita Mention Adalah Maksimum Normal Stress Theory Jadi Intinya Ketika Tegangan Tariknya Itu Melebihi Tegangan Tarik Yield Dari Material Yang Mana Ketika Material To Ducktail Biasanya Yield 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 Tinggal Sigma Ketika Dia Lebih Besar Dari Ultimate Nya Dia Gagal Gitu 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 Ini Sigma Ini Principle Jadi Kita Hitung Dari Persamaan Oh Ya Sorry Dari Tadi N N N Tadi Sebenarnya N Ini Adalah Factor Gitu Kalau Kita Mau Ngitung Misalkan Safety Factor Untuk Trace K Biasanya Ternyata Ini Samanya Seperti Ini Yield Dibagi Dua Dikali Safety Factor Sedangkan Untuk Normal Stress Dia Seperti Definisi Safety Factor Yang Kita Bahas Di Chapter 1 Kemarin Ini Cuman Sigma Ultimate Sama Dengan Stress Pada Titik Tersebut Dikali Dengan Safety Oke Ini Juga Berlaku Untuk Tension Dan Juga Compression Ada T Ada C Oke Nah Kemudian Teori Dari Pullum More Tadi Kita Bisa Modifikasi Juga Untuk Brittle Material Jadi Atau Biasanya Modified More Jadi Yang Tadinya Grafiknya Cuman Lurus Seperti Ini Langsung Nabrak Titik Nol Dia Tidak Mempertimbangkan Teori Seperti Torsi Dan Lainnya Untuk Material Brittle Ini Agak Bergeser Seperti Ini Biasanya Juga Gak Gak Eksperimen Jadi Mungkin Kita Gak Gak Terlalu Banyak Bahas Di Pub Ini Gitu Ya Tapi Intinya Ada Grafik-grafik Seperti Ini Yang Biasanya Untuk Digunakan Untuk Material-material Yang Tidak Sama Antara Tegangan Tarik Maximumnya Dan Juga Tegangan Tekan Nah Pada Tengkuman Gitu Jadi Dari Cara Menggunakan Fail Teorinya Fail Teorinya Jadi Kita Memilih Itu Kan Ada Tadi Ada Beberapa Macam Jadi Jangan Bingung Caranya Adalah Kita Lihat Dulu Deformasi Dari Material Itu Sampai Berapa Persen Atau Strain Strain Semoga Masih Ingat Kita Sudah Bahas Di Bab Awal Ketika Strain Melebihi 0,05 Atau Melebihi 5% Materialnya Dianggap Dengan Dactile Ketika Gagal Dia Melebihi 0,05 Berarti Dia Masih Mulur Dianggap Dactile Sedangkan Untuk Material Yang Di bawah 0,05 Dia Udah Katah Dia Dianggap Brittle Kemudian Ketika Kita Ambil Contoh Yang Dactile Ambil Contoh Yang Dactile Nah Ketika Yield Dari Tension Itu Sama Dengan Yield Dari Compression Kita Ambil Kanan Kalau Beda Kita Ambil Yang Colomor Tadi Kita Jelaskan Kalau Sama Dia Kebawah Lagi Kemudian Kita Desain Konservatif Enggak Kalau Konservatif Misalkan Kita Bener Bener Pengen Material Itu Sangat Digunakan Yang Sangat Sedikit Dan Bener Bener Aman Biasanya Kita Akan Menggunakan Bener Bener Pengen Yang Sangat Kuat Kita Enggak Peduli Penggunaan Materialnya Berapa Biasanya Kita Menggunakan Stress K Atau Maksimum Sedangkan Untuk Penggunaan Pada Umumnya Misalkan Industri Otomotif Atau Mungkin Alat Berat Yang Perhitungannya Enggak Perlu Terlalu Konservatif Dan Kita Objektifnya Adalah Menurunkan Beban Costnya Dari Materialnya Dan Sebagainya Biasanya Kita Akan Menggunakan Font Mises Atau Distortion Energy Ini Bisa Diikuti Workflow Atau Sorry Flowchart Nya Oke Sekarang Kita Akan Coba Cek Lagi Hasil Terakhir Kita Dari Combined Load Yang Kemarin Jadi Kita Sudah Buat Ini Step By Step Di Bab 4 Kalau Enggak Salah Kemarin Jadi Kita Enggak Akan Mengulangi Nah Intinya Disini Ketika Kita Result Terus Kemudian Kita Buat Fringe Di Fringe Ini Kita Punya Beberapa Pilihan Misalkan Stress Sensor Oke Nah Stress Sensor Ini Kalau Kita Lihat Dia Memiliki Kuantitas Yang Berbeda Beda Pertama Von Mises Nah Ini Kenapa Von Mises Ini Paling Atas Dan Biasanya Jadi Default Karena Seperti Penjelasan Saya Tadi Dia Perhitungannya Itu Banyak Sekali Yang Menggunakan Tidak Terlalu Konservatif Jadi Bagus Digunakan Pada Industri Sehari Hari Terus Kemudian Kalau Yang X Y Z Ini Cuma Tegangan Tarik Jadi Ini Menyesuaikan Dengan Sistem Koordinat Ini Misalkan Kita Punya Batang Seperti Ini Terus Kita Lihat Sumbu X Mungkin Tidak Terlalu Kelihatan Pada Batang Memanjang Cuman Kita Bisa Lihat Perbedaannya Disini Jadi Cuman Mungkin Tidak Terlalu Penting Juga Karena Dia Cuma Merepresentasikan Sear Sedangkan Sear Nanti Ada Sendiri Kita Coba Lihat Yang Lain Supaya Lebih Misalkan Y Juga Mirip Paling Cuman Gini Yang 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 Z Kita Lihat Yang Z Oke Nah Ini Kita Bisa Lihat Tegangan Di bawah Sini Nilai Z Adalah Positif Jadi Dia Disini Tegangan Tarik Tegangan Yang Atas Tegangan Tekan Karena Nilai Z Negatif Jadi Ini Disesuaikan Dengan Sistem Koordinat Ini Semoga Tidak Bingung Terus Ada Juga Kuantitas Untuk XY Jadi Ini Itu Adalah Shear Stress Kalau XY Dia Di Komponen Ini Kita Coba Cek Ya Tegangan Shear Disini Cuma Disini Ijau Semua Karena Dia Emang Arah Sama Semua Dari Ujung Pangkal Dia Arah Sama Jadi Sigma X Y Ijau Semua Kita Coba Lihat Yang Lain Misalkan Y Z Nah Y Z Kita Bisa Lihat Di Pipi Sebelah Ini Kalau Kalau kita Lihat Yang Pipi Sebelah Sini Dia Warnanya Merah Karena Dia X Y Z Y Z Itu Dia Nilainya Positif Sedangkan Ada Bagian Sebaliknya Dia Nilainya Akan Negatif Karena Warnanya Biru Memperlihatkan Adanya Rotasi Jadi Yang Sebelah Kanan Ini Dia Naik Positif Sebelah Kiri Dia Turun Negatif Pakai aturan Tangan Kanan Terus Kemudian ZX Ini mungkin Mirip Mirip Sama Ya Tadi Jadi Kita Nggak Perlu Prinsiple Ini Kita Udah Bahas Kemarin Di Stress Transformation Jadi Tegangan Tarik Maksimumnya Ada Apa Namanya Pada Setiap Titik Ada Maksimum Ada Minimum Prinsiple Jadi Kalau Sigma X Y Saling Mengniadakan Itu Biasanya Pakai Minimum Prinsiple Karena Kemarin Kita Ingat Ketika Persamaan Prinsiple Ada Sigma 1 2 Jadi Ada 2 Hasil Hydrostatic Nah Hydrostatic Ini Kita Udah Bahas Tadi Jadi Komponen Stress Dimana Stress Nya Sama Ke Segala Arah Jadi Tadi Pakai Persamaan Sigma Average Kemudian Invarian Ini Invarian Sebenernya Nggak Terlalu Banyak Digunakan Di Industri Jadi Ini Biasanya Lebih Ke Penggunaan Akademis Yang Untuk Teori-teori Yang Mendalam Untuk Stress Tensor Definisinya Itu Intinya Dia Adalah Komponen Stress Tensor Yang Ketika Ditransformasi Dia Nggak Berubah Atau Dalam Bahasa Inggris Nggak Berubah Invarian Sekedar Tensor Sekedar Untuk Penelitian Akademis Ini Sangat Penting Terutama Untuk Komputasi Komputasi Ini Mungkin Sangat Penting Nilai Invarian Ini Terus Kemudian Treska 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 Menggambarkan Nilai Dari Tegangan Gesernya Yang Dua Kali Lipat Dari Tegangan Tarik Nya Dua Kali Dari Maksimum Siernya Untuk Treska Sekarang Kita Lihat Siernya Kalau Treska Maksimumnya 2,09 Kita Lihat Siernya 1,04 Jadi Dia Setengahnya Itu Sebenarnya Diperoleh Dari Persamaan Transformasi Tegangan Ada nilai Dua Itu Dari Transformasi Tegangan Kalau Kita Masih Ingat Kemarin Ketika Beban Itu Si Batang Lurus Ditarik Dengan Tegangan Tarik Biasa Sier Itu Kan Tertinggi Pada Nilai 45 Derajat Nah Kalau 45 Derajat Itu Kita Masukkan Persamaan Yang Sinkostan Kemarin Itu Kita Perleh Nilai Dua Itu Gitu Ya Kira-kira Gambarnya Seperti Itu Bisa Direview Lagi Dari Persamaan Transformasi Tegangan Octahidral Octahidral Sudah Bahas Tadi Tentang Shear Stress Yang Kearah Koordinat Octahidral Ini penting Karena Ada teori Tentang Ini Cuman Biasanya Lebih Sudah Direpresentasikan Dengan Font Misses Terus Max Principal 2D 2D Ini Mungkin Kita Gak Akan Bahas Khusus Gitu Ya Oke Mungkin Itu Wajah Jadi Cukup Padet Cukup Banyak Cuman Semoga Bisa Dimengerti Perbedaan Perbedaannya Sehingga Kita Bisa Lebih Expert Lagi Lebih Mendalam Lagi Dalam Mendesein Sebuah Scene Oke Terima Kasih Setelah Menonton Video Ini Kita Tunggu Teori-teori Yang Lebih Advanced Lagi Terima Kasih Sudah Menonton